assalamualaikum salam sehat bro saya akan menerangkan teori saja kemungkinan yaitu masalah zener jadi akan saya bahas dioda zener atau zener dioda Oke saya mempunyai ini contoh ini saja ini satu m4 set 4007 dan ini zener 5,1 volt biar terlihat beda Oke saya gambar disini saja dioda standar kemudian terlihat rusener tambangnya ini dioda kemudian ini zener ada ujung stripnya seperti ini dan namanya sama ini anoda katoda anoda katoda Oke dari kedua dioda ini komponennya kira-kira seperti ini pasti ada gelangnya ini anoda dan ini katoda lalu bedanya antara dioda dan zener yang utama yaitu arah arusnya kalian perhatikan ini arah arusnya kesana sedangkan zener arah arusnya kebalikannya Oke sebelumnya saya disclaimer dahulu saya akan memberi definisi dan saya terangkan berdasarkan pengertian saya tapi saya yakin tidak menyimpang dan bila ada kesalahan saya mohon masukannya tidak ada unsur kesengajaan Oke kalian lihat arah arusnya ini arusnya arahnya harus jadi antara dioda dan zener beda diarah arus Oke definisinya dioda zener adalah komponen elektronika atau dioda yang memiliki karakteristik Hai arus listrik mengalir dari katoda ke anoda jika tegangan diberikan melampaui tegangan tembus atau tegangan zener jadi zener spesifikasinya yaitu tegangan zener vz dan daya zener vz oke definisi sudah lambang sudah kita cara ukur cara ukurnya persis sama dengan dioda kalian lihat kita coba saja kita pilih dioda terlihat loh yang tanpa gelang anoda merah positif katodanya langsung terukur dia Hai bila dibalik tidak terukur kemudian yang zener sama anoda yang ada gelangnya katoda kalian lihat rukur saya coba balik ini zener loh jangan sampai salah tidak terukur jadi sebetulnya pengukuran zener maupun dioda sama saja hanya saja ini tidak tahu zener berapa Oke untuk mengetahui ukuran zener nya bisa kalian lihat tulisannya di zener tentunya terlalu kecil dan saya menggunakan alat yang pernah saya buat bisa kalian lihat di video saya ini kita sudah tahu tegangannya 5,1 kalian lihat ini anoda katoda kalian lihat tegangannya yang terbaca terlihat 5,1 paham ya bro saya balik seperti dioda 0,8 volt saya ulang lagi negatif di anoda positif di katoda zener 5,1 volt jadi ini zener 5,1 volt oke kita lihat perbandingannya dengan dioda ini anoda ini katoda anoda dapat negatif kalian lihat tidak terbaca oke sekarang anoda dapat positif kalian lihat terbaca 0,6 0,7 0,6 paham ya bro cara mengukur oke cara mengukur sudah kemudian cara mengetahui tegangan zener sudah kemudian kita contohkan saja misalkan ini ini kita misalkan saja saya juga tidak tahu ini sepertinya 1 volt jadi ini jadi ini zener 5,1 volt 1 watt jadi dari sini kita bisa hitung arus maksimum zener imak sama dengan daya dibagi ini rumus dasarnya saya buat dahulu rumus dasarnya daya sama dengan tegangan kali arus jadi i daya dibagi tegangan karena daya karena dayanya 1 maka 1 dibagi 5,1 volt ini didapat saya hitung dahulu oke ini didapat 196 mili ampere ingat bro untuk perhitungan dalam desain bila maksimum sebesar 196 untuk amannya dalam desain kita bagi 2 saja jadi imaksnya kira-kira 100 mili ampere paham ya bro oke kemudian penggunaannya penggunaannya menurut saya ada 2 satu sebagai tegangan referensi satu sebagai catu yang sebagai referensi kira-kira seperti ini misalkan ini catu ada R nya pembatas zener arus zener kemudian pada titik kathodanya sebagai referensi misalkan ini IC 555 kita masuk ke pin 5 oke kemudian zener sebagai catu bedanya kalian perhatikan ini resistor ini zener terlihat bro bedanya misalkan kita menggunakan disini IC 55 karena dia sebagai catu jadi kita masuk ke pin 8 paham ya bro bedanya dan yang menurut saya masih banyak salah ini resistansinya resistor pembatas arusnya yaitu untuk menghitung besar resistor bila zener digunakan sebagai tegangan referensi syaratnya dari pengalaman tentunya kalian set I nya bila untuk referensi jadi saya tulis saja zener sebagai referensi maka I kalian set sebesar minimum 10 mili ampere tapi jangan terlalu besar maksimum 20 mili ampere saja jadi nilai R ini R sama dengan ini misalkan tegangan catu 12 volt jadi R 12 dikurang tegangan zener 5,1 dibagi 10 mili ampere oke ini didapat saya hitung dahulu ini didapat 690 Ohm jadi bisa kalian gunakan resistor 690 Ohm paling besar jadi lebih kecil boleh tapi jangan terlalu besar arusnya kemudian bila zener digunakan sebagai catu kalian perhatikan disini kita sudah hitung Imax nya agar aman 100 mili ampere jadi menurut perhitungan ini untuk bila kalian menggunakan zener 1 watt maka I untuk 55 ini dikurang 10 mili ampere yang untuk ke zener kira-kira maksimum jadi I maksimumnya disini I yang ke beban kira-kira 100 mili ampere dikurang 10 mili ampere kira-kira 90 mili ampere paham ya bro jadi bila kalian gunakan zener sebagai catu maksimum untuk beban 90 mili ampere kemudian berapa nilai R nya R ini hitungannya sama seperti ini R sama dengan 12 dikurang 5,1 hanya saja arusnya 100 mili ampere ini didapat sekitar hampir sama dengan ini hanya saja nolnya hilang 69 ohm paham ya bro dan jangan lupa hitung dayanya daya daya pada R jangan sampai salah jadi ini daya yang cukup besar karena arusnya besar oke mudah-mudahan kalian paham kemudian bila zener dipasang seri misalkan seperti ini saja saya pasang seri ini jadinya bila kita menggunakan zener 5,1 jadi VZ nya tinggal kali 2 saja jadi 10,2 volt sedangkan dayanya sama 1 watt sedangkan bila diparalel spesifikasinya menjadi VZ nya tetap 5,1 volt dayanya yang dikali 2 paham ya bro perbedaannya antara seri dan paralel oke saya rasa sudah lengkap tidak ada lagi oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurut